Intro Dalam rangka peduli COVID-19 Kejaksaan Negeri Belitung Beserta Ikatan Adi Aksa Dharma Karini Mengelar bakti sosial Dengan membagikan ratusan paket sembako Kepada sejumlah panti asuhan Dan panti jompo Maupun kepada warga sekitar Tanjung Pandan Pada hari Selasa 5 Mei 2020 Selain membagikan paket sembako Sehari sebelumnya Mereka juga membagikan takdir Kepada warga yang melintas Di depan kantor Kejaksaan Negeri Belitung Pembagian paket sembako ini Disambut antusias oleh warga yang menerimanya Terlihat di wajah mereka Yang mendapatkan paket sembako tersebut Mengucapkan rasa syukur Dan berterima kasih kepada Institusi Kejaksaan Atas kepeduliannya Saya mewakili panti asuhan Panti asuhan yatim dan dua Pak Muhammadiyah Putra Anda Saya sekretaris dan merangkap pengasuh Yang pertama kami mengucapkan Terima kasih kepada Allah SWT Yang kedua kami terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Pandan Yang pertama sudah bersilaturahin Dan yang kedua sudah memberikan Bakti sosial Bantuan kepada kami Mudah-mudahan kalau bantuan ini Sangat bermanfaat untuk kami Insya Allah Nah dengan bantuan ini Kami sangat bersyukur Ternyata masih banyak Masih banyak pejabat-pejabat Yang peduli kepada anak yatim Dan yatim piatu di panti asuhan ini Kami atas nama Pengurus panti putri Aisyah Mengucapkan terima kasih Atas kandirannya Silaturahunya Dan bantuannya Dari Kejaksaan dan ibu-ibu Ibu-ibu Adia Sadar Makarya Terima kasih semoga manfaat untuk kita semuanya Khususnya untuk keluarga Kejaksaan dan ibu-ibunya Dan selalu kompak Dan sukses selalu dalam mengembang tugas negara Kegiatan sosial Dalam bentuk kepedulian Institusi Adia Yaksa Langsung dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Ali Nurudin SHMH Beserta para Jaksa dan Ikatan Adia Yaksa Dharma Akarini Kepala Kejaksaan Negeri Belitung Ali Nurudin mengatakan Baksos ini merupakan bentuk Kepedulian Kejaksaan dalam rangka Kejaksaan Peduli COVID-19 Hari ini Kejaksaan Negeri Belitung Bersama Ikatan Nadia Yaksa dan Makarini Melaksanakan Kejaksaan Negeri Belitung Peduli COVID-19 Untuk membantu Keluarga Sekitar Kepala Tanjung Pandang Berupa Sembako Dan Masker Sejumlah 100 Sembako Dan 150 Masker Kegiatan ini merupakan Kegiatan Kejaksaan Secara Bersamaan Hari Selasa Tanggal 5 Mei 2020 Baik di Kejaksaan Agung Kejaksaan Tinggi Keburuan Bangka Belitung Seluruh Kejari Yang ada di Kejaksaan Hari ini Kami bersama-sama Melaksanakan Kejaksaan Bakti Sosial Waksos Dalam rangka Peduli COVID-19 Bahwa Sembako ini Ditujukan kepada Mereka yang Saat ini Terdapat Akibat dari Virus COVID-19 Seperti Ibu-ibu Atau Bapak-bapak Ransia Janda Kemudian juga Pengurus Masjid Yang biasa dikenal dengan Malbot Atau juga Pengurus Pemakaman Bapak-bapak Dan beberapa Pakai miskin Samping Kegiatan Sembako Kami juga Melaksanakan Kegiatan Pembagian Takdir Karena Menyambut Bulan Dari Belitung Sukron Zahero Poros TV Mengabarkan Terima kasih